Intro Ketua Umum PSSI Erik Thohir Memastikan Sinta Eong akan memimpin timnas Indonesia U23 dan Senior pada agenda sepanjang 2023 Ada pun untuk timnas kelompok umur akan dialihkan ke pelatih lain Timnas Indonesia Senior memiliki agenda FIFA Match Day yang akan digelar pada Juni dan September 2023 Ada pun untuk U20, tidak ada kualifikasi Piala Asia U2032-2024 yang juga memperebutkan tiket Asian Games 2023 tetap Sinta Eong Saya sudah bicara dengan Coach STY yang akan fokus di U23 dan tim Senior Kata Erik Thohir dalam konferensi pers di Jakarta Sementara itu PSSI mengaku akan mencari sosok pelatih yang akan menukangi timnas Indonesia kelompok umur PSSI akan berdiskusi dengan Sinta Eong agar bisa bersinergi dengan para pelatih timnas kelompok umur nantinya Untuk yang muda-muda nanti kami cari pelatih lain Supaya fokus jangan semua borongan Bahkan Coach STY juga senang saat kami usulkan cari alternatif lain supaya ke depan pelatih bisa bersinergi antara timnas kelompok umur dan klub Tegas Erik Thohir Erik Thohir juga sudah melakukan pembicaraan dengan anggota Komite Eksekutif PSSI terkait agenda timnas Indonesia sepanjang 2023 Menurut Erik Thohir, persiapan harus segera dilakukan karena banyaknya agenda yang diikuti Saya bersama SCOM melakukan review kalender tim nasional Karena persiapan tim nasional ini harus benar-benar serius Kemarin Alhamdulillah kita dalam dua pertandingan bisa ranking 149, ucap Erik Thohir Artinya apa? Kalau persiapan ini dikesinambungkan tentu bisa Namun tantangannya juga ekstrem tahun ini, Oktober-November ada kualifikasi Piala Dunia Ini artinya kita harus menarik mundur persiapan tim di bulan-bulan ke depan ini, ujar Erik Thohir Erik Thohir juga mengaku sudah berbicara secara langsung dengan pelatih Sinta Eong Keduanya sepakat, tim yang dibentuk merupakan proyek jangka panjang sehingga harus terus dikawal persiapannya Saya juga sudah bicara dengan STI, secara serius membicarakan target dia seperti apa Oleh karena itu, di FIFA Matchday Oktober-November, mau tidak mau kita akan memulai tim yang kita persiapkan Dengan cikal bakal yaitu bulan September adanya kualifikasi AF CU23 2024 Jelas Erik Thohir Tim ini akan diprioritaskan untuk jangka panjang Pemain-pemainnya sudah ada akan tetapikan tentu ada pemain yang di luar negeri yang di dalam negeri ucap Erik Thohir Selain itu, Erik Thohir juga menyebut pihaknya akan segera melakukan pendekatan dengan Klub-klub luar negeri terkait, peluang melepas pemain ke Asian Games 2023 dan agenda lainnya Erik berharap klub-klub bisa melepas pemain karena Asian Games bukan masuk kalender FIFA Inilah kenapa konteks hari ini kita juga merapikan jadwal tim nasional, jadwal liga Untuk FIFA Matchday di bulan Juni tetap timnas senior Sempat ada wacana memainkan timnas Indonesia di AF CU23, tetapi sedang kita hitung ulang Insya Allah pekan depan kita coba lebih mantap kan? Jelas Erik Thohir Sub indo by broth3rmax